Di sini masih 40 warga bensin, jadi di Jakarta itu harga bensin itu 7.000, 8.000, murah kata ya, murah banget ya. Di saat wacana penghapusan premium dan pertalite jadi bahan ribut di media sosial, warga Kabupaten Tolikara, Papua harus mengeluarkan 50.000 hingga 100.000 untuk mendapat seliter bensin. Tak cuma di Tolikara, warga Wamena dan Jayi Wijaya pun mengalami hal serupa. Kenaikan harga ini berdampak misalnya kepada para tukang ojek di Tolikara. Biasanya mereka mematok harga 200.000 untuk perjalanan dari satu distrik ke distrik lainnya. Namun, kini ongkos ojek harus naik dua kali lipat menjadi 400.000. Kenaikan jasa transportasi ini juga merembet kenaiknya harga kebutuhan pokok. Pasalnya, para petani menggunakan jasa ojek untuk membawa barang dagangannya ke Karubaga. Pernah juga mengalami yang saat BBM naik itu, sopir-sopir sempat mogok. Karena memang harus kenaikan harga angkutan kan. Saat itu mama-mama sempat rasa efeknya yang tidak ada angkutan sama sekali. Mereka harus ke pasar tidak ada angkutan, jadi terpaksa harus jalan kaki. Kita satu orang saja, kalau kita dari Tolikara mau ke Wamena naik transportasi setadat Triton itu, biayanya 1 juta per orang. Apalagi kalau entah nanti seperti muat-muat barang, tentu sangat tinggi sekali ya. Misalkan bagi teman-teman atau UMKM yang memang kelas menengah, itu kesulitan terbesar di harga transportasi. Kami punya harapan harga tidak naik ya, karena kalau memang BBM naik, tentu semua harga bahan pokok dan lainnya naik. Terutama bagi kami yang memang kelas bawah dan kelas menengah merasakan itu. Kenaikan harga dipicu kurangnya pasokan BBM satu harga. Sepanjang 2021, hanya ada 1.112 kiloliter bensin satu harga dan 228 kiloliter solar untuk memenuhi kebutuhan 280 ribu rakyat Tolikara. Faktor lainnya adalah kenaikan jumlah kendaraan dan kenaikan permintaan BBM sejak Natal dan Tahun Baru. Pemkap Tolikara menyatakan akan mengkaji kembali kebutuhan BBM dan meminta Pertamina untuk menambah SPBU yang menyediakan BBM satu harga. Terima kasih telah menonton!